Intro Penterbangan tidak punya nilai Sama, Kristen, Quran, sama Anunya sama, kitab sucinya tuh nilainya sama Manusianya yang gak sama kadang-kadang Sama, Kristen, Quran, sama Anunya sama, kitab sucinya tuh nilainya sama Manusianya yang gak sama kadang-kadang Kristen, Quran, sama Anunya sama, kitab sucinya tuh nilainya sama Terima kasih telah menonton! 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 Ayah saya masih berdinas Pak di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Dia salah satu ketua PGI, masih aktif sampai hari ini Saya kemarin habis baca pidato natalnya dia Ayah saya sendiri Ini informasi langsung dari beliau ya Jadi saya gak katanya siapa Katanya gak tau siapa? Ini katanya ayah saya sendiri Kenapa dia Ini dari sisi yang sebelah sana ya Pak ya Kita belum cerita dari sisi Islamnya ya Dari sebelah sana Karena lebih aman dijaga sama mereka Karena mereka bisa mati konyol Satu gereja bayar 50 juta Sudah mereka siap mati konyol di situ Ini serius? Ini PGI yang bicara Kasih satu gereja Jaga kasih 50 juta Dua kali kebaktian Malam natal dan malam tahun baru Itu mereka siap mati konyol Siap mati konyol Orang gereja gak mau Pak Karena misalnya dia pake sekutidia yang orang flores Sekutidia yang orang Sekutidia yang orang Ambon Sekutidia yang orang Manado Itu sekutidia Agamanya nasara semua Mereka mau kebaktian di dalam Gak mau mereka jaga di luar gereja Mereka menjaga keimanan mereka Daripada gak ada yang jaga Terus nanti ada yang iseng lempar molotov Nah bayarlah itu orang-orang itu Yang pake PC yang mau dibayar Kasihlah duit 50 juta Selesai Terima kasih telah menonton Terbangan Tidak punya nilai Sama Kristen Quran Sama Ananya sama Kitab suci nya tuh nilainya sama Manusianya yang gak sama kadang-kadang Di Indonesia Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat Orang-orang liblal Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama Tuhan-orang yang mengatakan semua agama itu sama Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah Ini toleransi Terutama orang-orang jawa timur Saya ahli sunnah Saya pula mustasyar NU Tetapi saat ini banyak orang-orang NU Yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar Yang mereka mengatakan semua agama sama Mereka dakwah di dalam gereja Bukan dakwah Mereka justru menghina agama Islam Di depan orang-orang kamir Hati-hati Tinggi mulai Peran agama Harus kita pegang Ipam Masjid Khotib-khotib KUA-KUA Antri Agama Harus dari NU Kalau dipegang selain NU Salah semua Ipam Masjid Khotib-khotib KUA-KUA Harus dari NU Kalau dipegang selain NU Salah semua Terima kasih telah menonton JK tak setuju dengan Said Akil Soal Khotib dan Imam Masjid Harus dari NU Wakil Presiden JK Joseph Kala Tidak setuju dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot Soal Imam Masjid hingga Khotib Harus dari NU JK mengatakan Said Akil Harus memberikan klarifikasi Dalam hukum Islam itu Yang jadi Imam Yang jadi Khotib Itu orang yang mampu Dan orang yang mampu itu Jadi Khotib dan Imam Gata JK di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat JK mengatakan Orang yang mampu menjadi Imam Masjid dan Khotib Tidak memiliki batasan Organisasi masyarakat tertentu JK menilai kurang tepat Jika syarat Imam dan Khotib Berdasarkan skala organisasi Kurang tepat Kalau dilakukan dalam skala organisasi Tapi siapa yang mampu jadi Imam dan Khotib Seperti hal yang bagus Bacaan sholat dan Al-Quran Ujarnya Sosok Imam dan Khotib Dikatakan JK sama dengan jabatan lainnya Yang dipilih berdasarkan kompetensi yang dimiliki JK menyebut banyak organisasi Islam di Indonesia Yang anggotanya memiliki kemampuan yang baik Untuk menjadi Imam dan Khotib Jadi kalau disebut bahwa Imam yang punya kompetensi Ya silahkan Tapi tidak dalam garis organisasi-organisasi apapun Di Indonesia kan begitu banyak organisasi Dan organisasi yang anggotanya itu tentu memiliki kemampuan yang baik Imbuhnya Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu menilai Pernyataan Said Akil harus diklarifikasi Dia memandang Said Akil sebagai sosok yang arif dan bijak Bahwa hukum agama Islam tidak terbatas hanya pada NU Tentu harus diklarifikasi Saya yakin beliau arif untuk mengklarifikasi Bahwa dalam hukum agama tidak terbatas hanya dari NU contohnya Tapi yang lain juga Tuturnya Pernyataan yang jadi kontroversi itu disampaikan Said saat berbicara di peringatan hari lahir Ke 73 Muslimat NU di Stadion Glora Bung Karno Minggu 27 Januari Said ingin kader NU berperan di segala bidang Agar berperan di tengah-tengah masyarakat Peran apa? Peran syudan dinian Peran agama Harus kita pegang Imam Masjid Hatip-hatip KUA-KUA Pak Menteri Agama harus dari NU Kalau dipegang selain NU Salah semua Ujar Said Akil disambut tepuk tangan anggota Muslimat NU yang hadir Said Akil menyadari banyak orang yang marah terkait pernyataannya mengenai Imam Masjid dan Hatip Harus dari NU Said Akil memilih tak ambil pusing Hatip sekarang bacaan Al-Qur'anya pelentang-pelentang Masya Allah Kemarin saya katakan Hatip kalau bukan dari NU salah semua Pada marah Yarin Gata Said dalam sambutannya di acara Rakornas LDNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton!